Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohbilalamin Salawat kepada Nabi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Ya anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat Ketemu lagi dengan Misnur pada pelajaran pendidikan agama Islam Materi kita kali ini masih tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul Kali ini kita akan belajar dengan subtema Kisah Nabi Musa alaihi salam Yuk anak-anak, kita simak penjelasan tentang Kisah Nabi Musa alaihi salam Masa kecil Nabi Musa alaihi salam Nabi Musa dilahirkan di negeri Mesir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun Ibunya bernama Yuka Bet Dan ayahnya bernama Imran bin Yasar Nabi Musa alaihi salam merupakan salah satu keturunan Bani Israel Di masa itu Fir'aun memerintahkan Setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya Fir'aun bermimpi ia melihat negeri Mesir hangus terbakar Semua rakyatnya mati kecuali Bani Israel Menurut ahli nujumnya Mimpi Fir'aun itu menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel Yang kelah akan membinasakan kekuasaannya Raja Fir'aun yang terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan itu Kemudian memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir Mendengar hal tersebut Ibu Nabi Musa alaihi salam merasa takut jika nanti melahirkan bayinya akan dibunuh Setelah itu Yukabat melahirkan bayi yang diberi nama Musa Allah subhanahu wa ta'ala melindungi Musa alaihi salam dengan merurunkan ilham kepada ibu Musa Agar anaknya Musa dimasukkan ke dalam peti kemudian dihanyutkan di sungai Nil Bayi Musa pun diselamatkan oleh seorang wanita yang bernama Asiyah Asiyah adalah istri Raja Fir'aun Melihat anak itu Fir'aun marah Akan tetapi dengan bujuk rayu Asiyah Fir'aun lulu hatinya Ia tidak jadi membunuh Musa kecil Suatu ketika Musa kecil menangis karena kehausan Asiyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu Maka berdatanglah wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa Namun setiap kali ada wanita yang hendak memberinya susu Bayi Musa tidak mau Ia tetap menangis Hingga akhirnya datanglah seorang wanita yang bernama Yukabat Wanita ini menggendong dan menyusuinya Seketika itu juga Musa kecil terdiam dan berhenti menangis sampai ia tertidur nyenyak Mereka tidak mengetahui anak-anak Ternyata Yukabat adalah ibu Musa sendiri Selanjutnya Asiyah meminta agar Yukabat tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil Yukabat pun bersedia dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Fir'aun Nabi Musa menghadapi Fir'aun Ketika Nabi Musa sudah dewasa Nabi Musa diberi Allah mukjizat anak-anak Apa mukjizatnya yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular Dan tangan Nabi Musa dapat mengeluarkan cahaya yang menjadi pelindung baginya dari ketakutan Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Nabi Musa untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya Kedatangan Nabi Musa di Mesir membuat Fir'aun marah dan menuduh Musa sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Fir'aun dari negeri itu Musa telah mengingatkan Fir'aun Janganlah kamu dusta nanti kamu dibinasakan dan mendapat siksa Allah SWT Fir'aun dan tukang sihirnya tetap saja melawan dan menantang Akhirnya Musa AS meladeninya dan berkata Kalau begitu kumpulkanlah semua tukang sihirmu Datanglah berame-rame kita akan berjumpa di suatu tempat Di hari perjumpaan itu tukang sihir Fir'aun berkata Ya Musa lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu Dan kami yang akan memulai lebih dahulu Sahut Musa AS kamulah lebih dahulu Lalu tukang sihir Fir'aun pun melomparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya Yang kemudian berubah menjadi ular yang menjalar mengelilingi Nabi Musa AS Di saat yang demikian itu Allah berfirman dalam Quran Surat Toha ayat 69 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa'alqimafiyamini katalqofma sona'u Innama sona'u kaitu sahir Walayuflihu sahiru haithu atah Dan artinya Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu Misalnya ia akan menelan apa yang mereka perbuat Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir Dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang Nah anak-anak itu tadi adalah penjelasan tentang kisah dan ketelah dana Nabi Musa AS Semoga kita semua bisa meneladani perilaku terpuji Nabi Musa AS Nabi Musa AS sangat sabar berjuang di jalan Allah Meskipun mendapat banyak tantangan dari kaum yang ingkar Tetapi beliau tetap tabah dan pantang menyerah Untuk penjelasan tentang kisah Nabi Musa AS Mis Nur rasa sudah cukup Yuk jangan lupa dikerjakan worksheatnya ya Worksheat tentang ketelah dana Nabi Musa AS Yang sudah Mis Nur sertakan di lesson kit kemarin Oke anak-anak selamat mengerjakan Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat Mis Nur akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh